Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wadarakatuh Alhamdulillah Al-Nadhi arsala Rasulullah Bilhadawatin lhaqqin yudhurun adzini kumihi Wadhaqari ala kafirun ashadha an la ilahi lallahu Wa ashadha ala muhammad rasulullah Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi Wa sahbihi wa manhu ala wa ba'ad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada pagi hari ini hari Jumat Pada hari yang ke-5 atau ke-6 dari bulan Syawal Kita kembali dipertemukan Allah SWT Di dalam majelis ibadah Pada Allah SWT di pagi hari ini Dan mari kita syukuri bersama Atas nikmat ibadah di pagi hari ini Dengan harapan semoga Allah tambah-tambah nikmatnya Mari kita semuanya Berupa apa itu berupa Semakin merasa ringannya kita Untuk beribadah Di waktu fajar Atau menjelang fajar Sampai dengan matahari Terlebih nanti Insya Allah Dari jaman sebelumnya Ibadah Allah SWT Disebutkan bahwa Sahabat Ubed Ubedillah Ibn Muhsan Al-Ansuri Al-Khutami Dia berkata Mengabarkan bahwa Rasulullah Rasulullah SAW Bersabda Barang siapa yang Di pagi hari Itu merasa aman Pada dirinya Mu'afan fi jasadihi Kemudian sehat Badannya Indahukutu yaumihi Kemudian Dia mempunyai Makanan untuk dimakan pada hari itu Faka'annama Hi'zad lahud dunia Bita'firi Bita'firi Maka seolah ia Telah terkumpul Untuknya Dunia Hi'zad lahud dunia Terkumpul baginya dunia Bi'hadafiri Dengan Seluruh perpendaraan Atau Atau isinya Ruahu atirmidhi Wukawna Hadisun hasan Ini hadisnya atirmidhi Dan Boleh katakan Hadis ini Hasan Nah jemaah subuh Yang dimilakan Allah SWT Ada tiga Ada tiga Keadaan yang disebutkan Di dalam hadis ini Yang kalau ada pada seseorang Maka dia seolah telah Bisa mengumpulkan Dunia Beserta seluruh Isinya Atau dengan kata lain Karena ini muat di dalam Di dalam Bab 56 Tentang Keutamaan Lapar Hidup sederhana Ya merasa cukup Dengan sedikit Maka Hadis ini Memberikan pesan Kepada kita Semuanya Bahwa Yang sebenar-benarnya Dunia dan isinya Bisa kita nikmati Kita rasakan Saat ini Atau kita secara Pribadi Sebagai manusia itu Bisa merasakan Secara langsung Itu ada tiga Yaitu Rasa aman Yang kedua Sehat Yang ketiga Kenyang Nah selepas dari itu Semuanya Itu adalah Bentuk Kesenangan Menyebabnya Semu Kepuasan yang Semu Karena apa Tidak langsung Bisa kita rasakan Misalnya apa Misalnya memiliki Memiliki Harta benda yang banyak Berupa Tanah Sawah Ladam Yaitu Kendaraan Rumah Dan sebagainya Yang berbilang-bilang Maksudnya Kalau rumah yang Dia tempati Dia akan merasakan Dia merasa Rasa aman Dari panas Dari dingin Dari hujan Dari Gangguan Nah itu dia rasakan Tapi rumah yang kedua Ketika kembal Sampai ke seratus Itu sudah Diluar daripada Apa yang dia bisa nikmati Sama juga Misalnya Rasa aman Jadi aman Aman dari Rasa takut Aman dari Kejahatan Aman dari Setua-setuatu yang Mencekam Yang Menekan Atau yang Menimbulkan Kecemasan Dan sebagainya Itu bisa kita rasakan langsung Terlebih lagi Kalau urusannya Perut Karena setiap saat Sehari kita tidak makan Maka kita tidak merasakan Nampak Maka kalau kita bisa Memastikan setiap hari Itu ada yang dimakan Itu sudah Berapa bentuk Yang disebut dengan Hijat Lahut dunia Yang terkumpul Baginya Dunia Nah apa kemudian Konsekuensi dari ini Semuanya Ya hendaknya kita Kalau dikaitkan dengan Secara pribadi kita Ya kalau kita sudah bisa Memulih tiga ini Sebenarnya sudah selesai Ya Kalau kita bisa Memulih tiga ini Sudah selesai Timbul rasa aman Dalam diri kita Sehat Ya kemudian Cukup untuk makan Itu sebenarnya sudah selesai Nah dalam skala yang lebih luas lagi Dalam skala keluarga Misalnya Ya sama Keluarga itu akan dikatakan Sudah pegang Perbendaraan dunia Apabila keluarga ini Terbangun rasa aman Termasuk aman Di dalam kehidupan Bertetangga Bermasyarakat Ya Kehidupan sosial Di lingkungan publik Misalnya Ya termasuk Misalnya kenyang Bisa Seluruh anggota keluarga Yang tercukupi Kebutuhan makan Dan minumnya Ya aman juga Tadi dalam Dari panas dingin Bagi punya rumah Ya untuk berlindung Dari panas dingin Dan Bahaya Misalnya Kemudian keluarga itu Menjadi keluarga yang sehat Sehat-sehat rohaninya Ya Itu juga sudah Mencukupi Seandainya pun tidak Mempunyai lebih dari itu Sudah cukup Gitu maksudnya Atau Dalam bahasa yang lainnya Itu namanya Sudah menyangkut Kebutuhan primer Kebutuhan pokok Kebutuhan asasi Setiap pribadi Keluarga Umat Ya masyarakat Dan bangsa Itu begitu Makanya Kalau kemudian Dikembangkan di dalam Unsur-unsur Bagaimana Suatu Bangsa itu Membangun Kesejahteraan Mengwujudkan Apa Kesejahteraan Impian Kehidupannya Lebih baik Bagi rakyatnya Itu tidak Boleh lepas Jabat tiga Hal tadi itu Yaitu Rasa aman Kemudian Sehat Dan Kenyam Terjauhkan dari Kelaparan Nah Maka Kalau kemudian Ini kita kaitkan Dengan tugas Seorang pemimpin Atau pemerintah Atau Penguasa Itu bagaimana Mendahulukan Tiga hal ini Memastikan Terbangun Rasa aman Aman dari Ancaman teror Dari ancaman Apa Kejahatan Dari ancaman Rusaknya Mural Dari ancaman Apa namanya Alam Termasuk ini Ada gempa bumi Ada Tsunami Ada apa Cuaca buruk Bagaimana Dengan kondisi Yang bermacam-macam Itu bisa Membangun Rasa aman Bagi Rakyatnya Kalau itu Memang ancaman Yang serius Bagaimana Masyarakat ini Terasa bahwa Kehadiran pemerintah Itu menimbulkan Rasa aman Jangan sampai Terjadi Soal Tidak ada Bindahnya Antara ada Penguasa Antara rakyat Antara ada Pemerintah Dengan tidak ada Sepertinya Tidak ada Bidanya Rasa Amannya Seperti ini Rasa Sehat Juga Seperti ini Rasa Apa namanya Lapar Kenyang Juga Seperti ini Nah ini Berarti Tidak ada Peran Yang signifikan Dari Dari Penguasa Atau Pemerintah Nah sekalian Itu juga Beruan bekal Bekal bagi Seorang pemimpin Apalagi sekarang Banyak Apa namanya Bilkada Ada Bilpres Ada Segala macam Itu Bilkades Ini Sebelum Ngomongkan Yang lainnya Itu Tiga Harus Dipastikan Berjalan Programnya Membangun Rasa aman Satu Kasus Saja Terdengar Itu Meresahkan Warga Itu Harus Betul-betul Segera Diantisimasi Jangan Malah Kemudian Dibiarkan Ada Pembiaran Apalagi Atas namanya Atas nama Haasasi Haasasi Manusia Misalnya Ini sekarang Lagi rame Yang kemarin Kita dengar Di Media Itu Satu Gerai Cafe Ternama Di Dunia Ini Yang ternyata Dia adalah Pendukung Yang sangat jelas Terhadap Namanya LGBT Lesbian K Biseksual Dan Transseksual Apa Transgender Saya lupa Nama B LGBT Nah Itu Jelas-jelas Tidak Menimbulkan Rasa aman Perusahaan Yang Menimbulkan Kecemasan Menimbulkan Rasa Ketidak Amanan Bagi Bangsa Indonesia Karena Apa Karena Jelas Bangsa 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 Yang Berdasarkan Pancasila Yang Sila Pertamanya Itu Mengagungkan Agama Nah LGBT Jelas Jelas Sekali Berentangan Agama Sangat Jelas Karena Nanti Ujung-ujungnya Adalah Pernikahan Sesama Jenis Dan Three Sex Dua Kedua Kedua-duanya Ini Bertentangan Dengan Agama Dan Fitrah Manusia Karena Berarti Tidak Ada Lagi Perhatian Kepada Masa Depan Generasi Karena Alhamdulillah Akan Punah Akan Habis Ras Manusia Ini Kalau Semuanya Lesbian Semuanya Gay Maka Tidak Ada Lagi Kelahiran Anak Yang Yang Kedua Itu Akan Memporak Perondakan Lembaga Pernikahan Yang Suci Nah Dua Ini Merupakan Bencana Musibah Jadi Yang Namanya Adab Allah Sangat Dekat Kepada Suatu Bangsa Yang Menegahkan Pernikahan Sama Jenis Dan Menghancurkan Lembaga Pernikahan Ini Betul-betul Mengancam Rasa Aman Rasa Aman Bangsa Indonesia Yang Beragama Nah Ini Juga Merupakan Tantangan Tantangan Bagi Pemerintah Apalagi Yang Belakang Ini Sangat Getol Mengkabanyakan Ideologi Negara Pancasila Jelas Lgb Itu Bertentangan Dengan Sangat Jelas Dengan Pancasila Nah Bagaimana Negara Pemerintah Ini Bisa Bersikap Yang Adil Yang Pegas Terhadap Hal-hal Yang Merusak Ideologi Negara Yang Merusak Bangsanya Jangan Sampai Kita Bisa Mempertahankan Hanya Mengorbankan Rakyatnya Demi Demi Pemasukan Negara Misalnya Karena Bangsanya 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 Spiritual Jiwa Yang Dibangun Yang Dibangun Jiwanya Materi Itu Gampang Kalau jiwanya Sudah Rusak Materi Juga Rusak Kalau jiwanya Sudah Bagus Materi Itu Akan Menyusul Dalam Laku Indonesia Raya Kita Jelas Bangun Jiwanya Bangun Badannya Jiwanya Didahulukan Pancasila Lima Silah Itu Silah Pertamanya Ketuan Yang Maha Artinya Apa Jiwa Didahulukan Urusan Spiritualitas Urusan Transcendental Urusan Celestial Urusan Agama Urusan Langit Urusan Goeb Itu Adalah Sesuatu Yang Utama Ini Kalau Kita Ini Bangsa Ini Pengen Memujukan Rasa Aman Ya Hal Yang Beruntangan Dengan Falsafah Bangsa Dasar Negara Dengan Budaya Dengan Keyakinan Hampir 100% Dari Bangsa Indonesia Jangan Sama Dinudai Karena Dinudai Itu Akan Melunggar Rasa Cemas Khawatir Karena Apalagi Punya Anak Remaja Jadi Khawatir Karena Nanti Diluar Dikondisikan Untuk Untuk Tidak Mensucikan Lembaga Pernikahan Dan Tidak Ada Batas Batas Pergaulan Yang namanya Kewebasan Sek Kemudian Apa namanya Pergaulan Yang sudah Tidak Karuan Tidak Terjadi Ini tantangan Tantangan bagi kita Kalau kita sebagai pribadi Jelas Menolaknya Bagaimana Bagaimana ini sekarang Karena ini urusannya Perizinan Anak Pemerintah Bagaimana Ini Mensikapi Kita Tunggu Tentu kita Berharap Bahwa Dan kita Meyakini Pemerintah Tidak akan Tinggal diam Terhadap Fenomena Global Universe Yang sedang Sangat Gencar Menyerang Dunia Ketiga Bangsa-bangsa Muslim Yang Lemah Yang sudah Kadang Ketergantungan Dengan Negara-negara Superpower Dalam Bidang Bukannya Bidang Bidang Bersenjataan Atau Apapun Keamanan negara Tapi juga Dalam Bidang Kultur Atau Peradaban Atau Gaya hidup Yang Jelas-jelas Bertentangan Dengan Agama Tantangannya Begitu Apakah kita Mengorbankan Jati diri Bangsa ini Demi Materi Demi uang Demi Kedudukan Apakah kita Mempertahankan Harga diri Atau Citra diri Bangsa Indonesia Yang Beradab Yang Beragama Mana Ini Kita Akan Selamatkan Akan kita Dahulukan Itu yang Jadi tantangan Yang Cukup Apa Ditunggu-tunggu Oleh Bangsa Indonesia Dan Saya Kira Dengan Kampanye Yang Sangat Besar Di Sebulan Terakhir Ini Saya Kira Saya Sangat Yakin Memerintahkan Bertindak Tegas Terhadap Siapapun Atau Apapun Lembaga Atau Perusahaan Atau Perorangan Yang Kemudian Mengkampanyekan Hal yang Bertentangan Dengan Ideologi Atau Dasar Dasar Negara Kalau Ini Sampai Kemudian Dibiarkan Maka Menjadi Presiden Buruk Bahwa Jangan-jangan Selama Ini Hanya Menjadi Komoditas Kepentingan Tertentu Saja Akhirnya Semua Jadi Komoditas Dasar Negara Jadi Komoditas Agama Jadi Komoditas Falsapah Jadi Komoditas NKRI Jadi Komoditas Bhinika Tunggulika Jadi Komoditas Semua Jadi Komoditas Karena Ada Keuntungan Keuntungan Pribadi Atau Kelompok Atau Kepentingan Tertentu Yang Teruntungkan Maka Dikenjarkan Tema-tema Seperti Itu Nah Sebenarnya Nanti Kalau Kemudian Itu Merugikan Keuntungan Duniawi Pribadinya Atau Kelompoknya Itu Kemudian Tidak Bisa Berbicara Ini Berarti Indonesia Menjadi Victim Menjadi Korban Dari Kepentingan Yang Tidak Bisa Di Pertanggung Jawabkan Nah Maka Meskipun Melihatannya Simple Hanya Tiga Itu Rasa Aman Rasa Sehat Dan Rasa Kenyang Tapi Ini Kalau Ditinjau Dari Aspek Amanah Yang Sebenarnya Amanah Maka Maka Ini Sebenarnya Bermantema Yang Sangat Besar Sangat Besar Misalnya Kalau Kita Lihat Misalnya Urusannya Geser Ke Urusan Rasa Sehat Bagaimana Pola Makan Yang Terbentuk Di Bangsa Kita Ini Dan Bagaimana Produksi Makanan Yang Semakin Lihar Jadi Makanan Seolah Sekarang Menjadi Senjata Pemusnah Masal Dengan Makanan Yang Sangat Tidak Sehat Yang Muncul Berbagai Penyakit Penyakit Kronis Yang Gawat Apakah Diabet Apakah Kolesterol Apakah Jantung Apakah Kanker Apakah Apa Segala Manya Itu Tidak Lepas Dari Urusan Asupan Makanan Yang Masuk Dalam Diri Kita Jadi Akhirnya Mengancam Kesehatan Kesehatan Masyarakat Dan Ini Bukan Sepatas Kesehatan Dalam arti Kemudian Apa Namanya Timbunya Berbukannya Penyakit Tapi Kesehatan Dalam arti Tidak Bisa Prima Sehingga Superdaya Insani Umat Menjadi Lemah Tidak Tidak Bisa Cerdas Tidak Menjadi Tahan Yang Bagus Tidak Kuat Staminanya Karena Apa Karena Konsumsi Makanan Yang Tidak Bagus Dan Karena Kesehatan Yang Terancam Dengan Pola Makan Yang Tidak Baik Ini Ini Juga Tugas Dari Negara Atau Pemerintah Untuk Memastikan Bagaimana Asupan Atau Konsumsi Masyarakatnya Itu Terjaga Sehingga Terjaga Pula Kesehatannya Kesehatan Yang Bisa Untuk Memikul Beban Yang Amalat Yang Besar Untuk Memajukan Bangsanya Itu Butuh Ditopang Oleh Fisik Yang Sehat Dan Otomatis Rasa Kenyang Yang Yang Tepat Dengan Makanan Yang Halal Dan Dan Tayyib Ini Juga Tema Yang Besar Tema Makanan Tema Yang Sangat Besar Tema Makanan Temanya Sangat Besar Tema Yang Itu Sudah Menyangkut Masa Depan Waritas Masa Depan Satu Bangsa Itu Tergantung Pada Apa Yang Dimakan Pola Hidup Pola Makan Yang Yang Kemudian Selama Ini Berlaku Itu Bagaimana Nah Walhasil Mas Kalian Akhirnya Kita Bisa Menyadari Bahwa Tiga Tema Ini Yaitu Aman Sehat Dan Kenyang Itu Temanya Sangat Besar Meskipun Itu Hajat Kebutuhan Asasi Kebutuhan Primer Tapi Dia Akan Menyangkut Turunan Itu Sangat Banyak Sangat Banyak Sehingga Tidak Salah Dan Kita Bisa Mengakui Benarnya Apa Yang Disabtakan Napti Itu Bahwa Ketikanya Itu Merupakan Faka'an Nama Hizat Lahu Dunya Yaitu Bi Hadha Firha Jadi Sudah Mencakup Seluruh Dunia Dan Isnya Tercakup Di Dalam Tiga Tema Itu Nah Maka Kepada Siapapun Yang Yang Stakeholders Yang Mempunyai Kontribusi Peran Di Dalam Memujudkan Tiga Ini Mari Kita Jalankan Dengan Penuh Amanah Seperti Pak Daryat Noni Yang Di BMKG Mempunyai Nangujab Yang Besar Untuk Memberikan Informasi Dan Pencerahan Yang Cukup Mengenai Bagaimana Mengenal Watak Dari Apa Geofisika Meteorologi Sehingga Bisa Ada Peringkatan Dini Terhadap Kemungkinan Terjadi Distaster Bencana Apapun Apakah Tsunami Gunung Letus Apakah Bade Cuaca Buruk Dan Sebagainya Itu Menimbulkan Ketenangan Bagi Bangsa Ini Dengan Informasi Informasi Yang Akurat Yang Baik Supaya Bangsa Ini Bisa Mengantisipasi Setidaknya Bisa Meminimalisir Risiko Yang Bakal Terjadi Nah Inilah Nama Sekalian Di antara Pesan Nabi Yang Singkat Padat Dan Berisi Yang Dikenal Di dalam Istilah Hadis Namanya Jabami Ul Mencakup Keseluruhannya Itu Bagian Dari Tanda Tanda Kenabian Mujizat Nabi S.A.W. Adalah Sabdanya Yang Penuh Dengan Makna Ringkas Tapi Mencakup Banyak Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Saya Silahkan Ya Sama Karena Rasa aman Itu Juga Tentunya Dalam Di dalam Menjalankan Ibadah Termasuk Dalamnya Adalah Akidah Kesehatan Akidah Itu Dari Rasa Aman Rasa Nyaman Yang Harus Diwujudkan Oleh Kepada Umat Kepada Masyarakat Kalau Ada Halilannya Yang Meresahkan Yang Menyesatkan Itu Bagian Dari Yang Yang Harus Ditangani Dengan Sigap Oleh Pemerintah Supaya Tidak Melibu Kerasahan Apalagi Kalau Kemudian Sampai Apa Namanya Menimbulkan Apa Penyesatan Apalagi Saya Penyesatan Ini Sudah Sudah Menyangkut Bahkan Rasa Aman Yang Paling Utama Rasa Aman Di Dalam Beragama Di Dalam Menjalankan Ibadahnya Yang Benar Mengoleh Karenanya Tema Tema Tentang Dari Awal Dari Sejak Indonesia Merdeka Itu Sebenarnya Sudah Sangat Tegas Ada Edaran Dari Mahkamah Agung Itu Untuk Tema Tema Yang Menyangkut Penodahan Agama Karena Menyangkut Akan Meresahkan Umat Itu Harus Lebih Sikap Dan Lebih Berat Menghukumnya Itu Semata-mata Bekara Ini Memujudkan Rasa Aman Rasa Nyaman Bagi Bagi Nah Maka Memang Sekarang Ini Kita Di Persimbangan Jalan Jalan Mengenai Bagaimana Kita Menimbang Antara Tema-tema Internasional Yang Namanya Ham Isu Human Right Yaitu HAC Manusia Disandingkan Dengan Pancasila Ini Ada Pak Guru Pancasila Juga Yang Sedang Melihat Ini Jadi Kalau Misalnya Ada Tema HAC Manusia Itu Bertentangan Dengan Dasar Negara Itu Yang Dimenangkan Yang Mana Inilah Pertanyaan Atau Tantangan Besar Kita Dalam Menyelamatkan Indonikin Negara Kita Ya Sekarang Itu Tadi Saya Contohkan Misalnya LGBT Itu Kalau Konteksnya Internasional Itu Masuk Di Dalam Human Right Asasi Manusia Itu Kalau Kacamatanya Dunia Internasional Bila Kacamatanya Pancasila Ya Berhentangan Pancasila Nah Sekarang Pertanyaannya Ham Itu Harus Tunduk Kepada Pancasila Atau Pancasila Harus Tunduk Kepada Ham Nah Kalau Misalnya Kita Ini Mengatakan Bahwa Pancasila Harus Tunduk Kepada Ham Ya Berarti Kita Sudah Terbang Jadi Kita Sudah Hilang Indonesia Sudah Menjadi Jajahan Dari Dunia Internasional Tidak Punya Lagi Pegangan Tidak Punya Lagi Dasar Negara Sudah Hilang Nah Gitu Itu Contohnya Nah Ham Itu Juga Di Dalamnya Ada Tema Tentang Kebiasaan Beragama Kebiasaan Beragama Biasaan Menjalankan Agama Kebiasaan Berkeyakinan Nah Sama Juga Nanti Berkeyakinan Kalau Menurut Tema Ham Itu Tidak Boleh Ada Yang Melarang Keyakinan Meskipun Nanti Bertabrakan Dengan Keyakinannya Orang Lain Tapi Kalau Kita Kembali Kepada Indonesia Tidak Begitu Tidak Boleh Tidak Boleh Ekspresi Agama Itu Sampai Kemudian Menudai Agama Yang Lain Contohnya Apa Contohnya Misalnya Keyakinan Kalau Agama Islam Misalnya Itu Meyakini Bahwa Al-Quran Itu Adalah Tiga Belujus Jadi Seperti Yang Kita Itulah Kitab Suci Itu Baginda Imannya Umat Islam Terus Misalnya Ada Agama Baru Yang Misalnya Juga Mengatakan Agamanya Islam Tapi Katanya Kurannya Itu Mungkin Lima Kalinya Itu Atau Dua Kalinya Itu Ada Lagi Yang Lainnya Nah Ini Kan Sudah Menimbulkan Keresan Yang Luar Biasa Pertanyaannya Ini Atas Nama Apa Untuk Mendudukkannya Apakah Atas Nama Pancasila Melindungi Keberagamaan Warganya Atau Atas Semaham Kalau Semaham Tidak Boleh Dibubarkan Tidak Boleh Dilarang Yang Punya Kekan Korannya Itu Mungkin Ada Lima Kalinya Atau Sepuluh Kalinya Itu Itu Bagian Dari Penudahan Agama Menurut Kacamata Panyasila Menurut Kacamata Ham Itu Tidak Nah Oleh Karenanya Ini Tantangan Yang Besar Tantangan Rasa Aman Dalam Dan Nyaman Di Dalam Kehidupan Beragama Di Dalam Urusan Keamanan Dalam Arti Keamanan Yang Kita Pahami Aman Dan Rasa Takut Dari Kejahatan Itu Bagian Tantangan Besar Tema Besar Suatu Bangsa Adalah Memujudkan Rasa Rasa Aman Apalagi Indonesia Khusususnya Rasa Aman Di Dalam Kehidupan Beragama Nah Begitu Oleh Karenanya Ini Namanya Apa Isu Internasional Itu Tidak Mungkin Diam Mereka Itu Bergerak Terus Mengkampanyekan Terus Supaya Bisa Mempengaruhi Pikiran Pikirannya Masyarakat Khususnya Pikirannya Pengambil Keputusan Pengambil Kebijakan Pemerintah Dan Sebagainya Akhirnya Bisa Jadi Akhirnya Pemerintah Juga Mendukung Pada HAM Itu Dianggap Sebagai Lebih Penting Untuk Dijunjung Tinggi Daripada Dasar Negara Nah Inilah Tantangan Yang Harus Di Antisipasi Karena Tema ini Bukan semakin Surut Tapi Akan Semakin Gencar Dunia Dunia Berkepentingan Untuk Menanamkan Untuk Mencengkeram Pengaruhnya Kepada Kepada Bangsa Kita Begitu Baik Saya kira Demikian Yang bisa Sampaikan Semoga Permanfaat Al-Qur Subhanallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih